Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, Anda menyaksikan poskotanya bersama saya Nitis Hawarov. Kali ini poskotanya membahas soal trotoar di jalan Margondaraya yang tidak ramah pejalan kaki. Trotoar yang sejatinya menjadi area ternyaman bagi pejalan kaki, namun berbanding terbalik jika melihat trotoar di jalan Margondaraya, Depok, Jawa Barat. Bisa Anda lihat jalan trotoar di belakang saya mengalami lubang yang cukup besar dan bisa mengakibatkan kecelakaan bagi para pejalan kaki. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait jalanan trotoar di sekitar jalan Margondaraya? Berikut laporannya. Bikin pejalan kaki tidak nyaman sih, soalnya juga jadi gampang jatuh, terus jalanan tidak bisa lulus. Rusapnya trotoar ini banyak hambatan sih, kak. Terutama bagi pejalan kaki, terutama kan saya sudah sering banget ke seleo. Karena ya tahu sendiri jalanannya kan mungkin seharusnya patut diperbaiki lagi untuk ke depannya, agar pejalan-pejalanan kaki yang lainnya juga kan bisa berjalan dengan nyaman. Bahaya bahkan mbak, kaya gitu. Pertama kalau malam kan orang nggak kelihatan, terus kaya orang-orang defable yang pakai kursi roda misal kaya gitu. Pasti kan nggak bisa ngelewatin trotoar kaya gini nih. Jadi akses mereka makin terbatas gitu. Saya pernah jalan terus tengahnya tuh bolong gini kan, saya mindariin becek. Terus saya ke samping, tapi sampingnya ini oglek gitu. Saya nginjak di situ, itunya jatuh. Saya juga ikut agak ke praset gitu. Oh, ke seleo-nya di sana sih. Itu pas... Kejadiannya gimana? Kejadiannya itu kan pas saya jalan, terus saya tuh nggak ngelihat jalanan yang berlubang, terus jatuh seleo. Karena banyak lubangnya kak? Iya, banyak lubangnya gitu kak. Oh, untungnya sih belum ya, kaya gitu. Tapi kan belum bukan berarti enggak ya, kaya gitu. Ya, mungkin segala diperbaikin aja sih. Terus kaya kalau misalkan melihat yang bolong gini, langsung diperbaikin aja gitu. Sarannya ya diperbaiki lagi ya kak ya, semuanya gitu. Untuk lebih bagus lagi, untuk lebih nyaman lagi, untuk pejalan kakinya, biar nggak ada seleo lagi, ataupun seluhan lain lagi gitu kan. Dan tidak membahagiakan orang-orang gitu. Ya, semoga cepat diperbaiki sih. Nggak perlu nunggu kayak rapat APBN, apa RPJMD, kayak gitu. Cepat aja gitu. Nah, kedepan memang harus didesain pedestrian yang lebih aman. Contohnya kayak di Jakarta ya. Kalau kita lihat Sudirman Tamrin, kota sebesar Jakarta aja. Penyadarannya baru sekarang, mulai dengan revitalisasi pedestrian. Dan itu perlu waktu yang lama gitu ya. Dan proses awalnya adalah bagaimana mendesain pedestrian itu nyaman buat masyarakat. Jadi kalau itu nyaman, kita yakini bahwa orang mau menggunakan berjalan kaki. Curb-nya tidak boleh terlalu tinggi. Curb-nya tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa curb-nya tidak boleh tinggi? Karena dia menjadi platform untuk orang naik dan turun bus atau angkutan publik. Lalu juga untuk ramah terhadap misalkan ada orang menggunakan kursi roda gitu ya. Jadi platform-nya bisa sejajar. Kalau masalah bus-nya atau sarananya, Saya kira banyak teknologi bus-nya yang sudah bisa turun kalau kita lihat di Eropa sejajar dengan pedestriannya. Nah itu. Jadi kalau standarnya tentu harus lebar ya. Lebarnya mencukupi sesuai volume yang akan orang yang naik lalu lalang. Lalu apakah ada segregasi dengan jalur sepeda gitu ya. Jadi kalau penempatan atau desain pasti dalam konteks pembangunan kemungkinan ya. Ini pemerintah kota pasti mencari suatu daerah yang jadi prototype dulu ya. Jadi prototype jadi mercusuar. Nah mungkin setelah dia menaruh di pusat-pusat pemerintahan, itu harusnya didorong memang ke Margonda. Jadi ini, kalau kita bicara pedestrian dengan pedagang itu kan setali tiga uang. Pasti ketika ada pergerakan masyarakat di situ wilayah yang lama pasti ada pedagang. Ya, itu hukum alam. Nah tinggal kita bagaimana mengatur, pastikan dia tempatnya tidak boleh lewat dari suatu batas tertentu. Dan mereka harus diajak ngomong, ya. Sosial diajak ngomong dengan pemerintah, terus juga masyarakat maunya apa gitu ya. Dan itu harus didesain dengan baik sehingga sosialisasi ini berjalan juga. Karena kalau nggak ada sosialisasi, masyarakat juga nggak tahu ini manfaatnya apa. Demikian penganggapan masyarakat terkait jalanan teropor di sekitar Jalan Margonda Raya. Saya Niti Fawarroh beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.